Hai Bro Assalamualaikum selamat sore Di video ini saya ingin membahas tentang bagaimana Menyelesaikan sebuah soal CTF Bro Encrypsi ini old creep ya ini Saya dapat soal ini dari mahasiswa saya ya Bro Dari mahasiswa saya sudah saya pelajari Bareng-bareng sama mahasiswa Pada dasarnya sudah ketemu caranya Bro Pada dasarnya sudah ketemu caranya Di video ini saya akan mencoba Menunjukkan bagaimana caranya menyelesaikan Encrypsi ini Bro Tetapi saya akan menggunakan cara yang berbeda Karena waktu saya dengan mahasiswa itu Dengan menggunakan pattern Bro Tetapi disini saya ingin menggunakan C-Shop ya Kenapa C-Shop? Karena tak pikir pattern itu Bahasa yang sudah sangat dikasih kekuatan Bahasa yang sudah sangat dipermudah Bro Jadi takutnya nanti malah Saking gampangnya dengan pattern Malah jadinya Tidak bisa memberikan Bagaimana konsepnya Itu seperti itu Bro Kalau kita buka dengan Notepad Kurang lebih kayak gini Bro Jadi ini flagnya Ini flagnya itu disini Bro Pastilah flagnya pasti disini Kok taunya disini ya ini sih ada Ada apa? Ada tanda Kurung-kurawal buka Kurung-kurawal tutup Yang sudah-sudah kan flag kan seperti itu Ya Cuman kita tidak bisa membaca karakternya Bro Karakter ini kita tidak bisa membaca Nah untuk membuka ini Kuncinya ada disini Bro Pertanyaannya adalah Bagaimana kok bisa sampai ngerti bahwa Apa? Algoritma yang digunakan Untuk mendekrip sebuah data itu adalah Algoritma A katakanlah Bro Atau dalam hal ini nanti kita akan menggunakan Mapping Bro Yang saya menyebutnya mapping Bro Mapping karakter Bagaimana bisa seperti itu? Pada dasarnya seperti ini Bro Menurut saya yang sudah-sudah ya Pada dasarnya untuk mendekrip sebuah Encrypt itu kita tidak tahu Bagaimana caranya Kita hanya mencoba-coba Kalaupun kita tahu algoritmanya Untuk mendekrip itu Katakanlah pakai MD5 atau MD4 itu pun Hasil akhirnya kita mencoba Apakah ada karakter yang bersesuaian atau tidak Hasil akhirnya seperti itu Bro Apalagi kalau seperti ini ya Mapping-mapping karakter ini kita Benar-benar tidak tahu Bagaimana proses awalnya Kita hanya mencoba-coba Itu seperti itu Bro Baik Bro Kita sudah tahu ya Ini kuncinya Seperti ini Terus ini flagnya Flagnya itu ada di sini Jadi kita harus Kita harus mendekrip karakter-karakter ini Oke Bro Saya akan menggunakan C-shop ya Saya akan menghapus ini Bro Ini tadi ya Tadi saya sudah nyoba-nyoba Desainnya seperti ini Oke lah Kita Saya inginkan dulu ini Pertama kali kita lihat kuncinya Bro Di algoritma mapping ini ya Saya sebutnya mapping Ya Algoritma aslinya Namanya apa sih ya Bro Tidak begitu paham itu Bro Yang pasti harus dilakukan adalah Kita itu harus menghilangkan Karakter yang sama Bro Dalam hal ini itu adalah 404 Selain 404 itu Karakternya lainnya Sudah beda-beda Ya Bro Karena saya males membuka file Di C-shop ya Karena C-shop untuk membuka file Itu rada ribet dikit Saya akan langsung mengkopikan karakternya Bro Ya Kompikan karakternya Masuk ke sini Katakanlah ini string Original Key Ketika ini dijalankan Textbook ya Katakanlah Katakanlah Ini original Original Key Terus ini Apa ya Normal Key Oke Terus ini Katakanlah Karakter mapping Karakter lah ya Karakter map Katakanlah seperti itu Bro Ini Original Key Normal Key Karakter map Katakanlah ketika aplikasi Di load Akan Masukkan original Key ke sini Bro Ini dipikirkan Red only Oke Jadi ketika ini Dijalankan Maka Text Original Key Dot Text Sama dengan Oracle Oke Kita akan menghapus Yang ini Bro 404 nya ya Berarti Text Normal Key Dot Text Sama dengan Original Key Dot Replace Ya 404 Kita start Bro Kita uji coba Nah ya Ketika 404 nya Sudah dihapus Meninggalkan Karakter ini Oke Sekarang Yang saya Saya pingin Merubah Sini Bro Private String Normal Normal Key Sama dengan String Anti Untuk apa Bro Biar ini nanti Normal Key nya itu Memuat Semua ini Karakter ini Biar tidak Langsung masuk Kesini Normal Key Sama dengan Original Key Replace Ditambah Original Key Dot Replace Dot Upper To Upper Oke Ini Kita ganti Jadi Normal Key Kita jalankan Bro Nah Kita akan mendapatkan Normal Key nya Seperti ini Bro Jadi ini adalah Karakter Setelah 404 nya Dihapus Seperti ini Terus ininya Yang karakter Huruf kecil itu Kita bikin Ada huruf Besarnya Sehingga Seperti ini Oke Nah Ketika sudah Sekarang Kita Harus punya Mapping Private String Karakter Mapping Karakter Mapping itu Adalah ABC DE FG HI JK LMN OP I L ST OP W I G Z Dan AB C DE F G K I JK I N OP G R ST I Z Oke Namanya apa bro Tadi bu Text Character Map Dot Text Sama dengan Character Mapping Oke kita run Hasilnya seperti ini ya bro Hasilnya seperti ini Oke Dibikin rate only Sekarang kita masukkan Ini bro Next Kita bikin multi line Input And Crypted String Crypt 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 Kita masuk ke sini Ini tadi namanya Encrypted Ini decrypted String Disini kita akan Mangambil Nah ketika ini diklik Dua kali Kita akan Mengambil Ini bro Character yang ada Disini bro Yang di Encrypted String Par Encrypted String Sama dengan Text Encrypted String Text String Oke Ya Itu seperti itu Jadi Kita akan Coba Ketika di Klik Decrypted Text 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 Sama dengan Encrypted String Oke kita hanya untuk uji coba aja Ini bro Hanya untuk uji coba aja Nah hasilnya sama Sekarang kita Sekarang kita bikin Sekarang kita bikin Algoritmanya For I sama dengan 0 I lebih kecil daripada Encrypted String Dot line I Plus Ini kita hapus Kita uji coba ya bro Decrypted String Plus Sama dengan Encrypted String I Uji coba aja bro Untuk memastikan bahwa Semua ininya Sudah masuk Oke Sudah benar Nah sekarang Algoritma Untuk melakukan Mappingnya bro Ya In Card index Index Sama dengan Normal K Dot Index Of Encrypted I Ya Oh ini lebih Sama dengan ini bro Setelah kita Masukkan R Ini A Kita masukkan R besar Ini A besar Kita masukkan M M itu Jadinya N M itu jadi N Kita masukkan D Harusnya munculnya O Oke Kita Yang ini dulu Kita coba Masukkan Ah Mimpi adalah Kunci Oke Kita masukkan Semua Hasilnya Mimpi adalah Kunci Ya bro Mimpi adalah Kunci Ketemu Ketemu ya Idc Yupon Intinya Kayak gitu Ya bro Intinya Untuk Menyelesaikan Soal ini Itu Adalah Menggunakan Mapping Karakter Menggunakan Mapping Karakter Tapi ini Kayaknya Ada yang Nggak Pas Ini bro Menarilah Dan terus Tertawa Nggak Ini ada yang Nggak Pas Ini Kayak gini Ya bro Intinya Karakter Mapping Jadi Original Kayaknya Itu adalah Yang ini Ya Tadi Kuncinya Terus Dalam Karakter Mapping Itu Tidak Boleh Ada Yang Sama Huruf Atau Karakter Yang Sama Ya Itu Kita Harus Hapus Dulu Dalam Hal Ini Kita Harus Hapus Setelah Dihapus Ketemu Yang Ini Ya Ketemu Yang Ini Karena Disini Juga Ada Huruf Besarnya Kita Anggap Sama Berarti Ini Tinggal Di Upperkan Aja Bro Tinggal Di Upperkan Ditambahkan Menjadi Normal Terus Karakternya Itu Tinggal Di APJDFG Blah 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 Sehingga Ketika Ada Katakanlah Huruf N Ini Huruf N Katakanlah N Dia Akan Dimapping Menjadi R N Jadi R Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Ketika Kita Katakanlah Punya Flag Yang Seperti Ini Kita Dekrip Dia Hasilnya Kurang Lebih Seperti Ini Oke Bro Seperti Itu Channel Ini Membahas Komputer Dan Pemrograman Jadi Apapun Atau Siapapun Yang Mempunyai Minat Di Komputer Dan Pemrograman Tidak Usah Sungkan Untuk Subscribe Mungkin Video Ini Agak Tidak Jelas Tidak Tidak Aku Tidak 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 Terima Makasih Assalamualaikum Wabarakatuh